Sampai Indonesia siang kita lanjutkan. Saudara, seorang ibu hamil di desa Sungai Buluh, Kabupaten Bungo Jambi, dievakuasi karena terjebak banjir. Air merendam dengan ketinggian mencapai 1 meter dan membuat sang ibu tidak bisa keluar dari rumahnya. Dengan menggunakan perahu motor, ibu hamil ini dievakuasi oleh tim Basarnas Posar Bungo Jambi. Ia sempat menyelamatkan diri sementara di lantai dua rumahnya akibat ketinggian banjir mencapai 1 meter dan merendam lantai satu rumah. Sesampainya di lokasi yang kering, tim Basarnas membawa sang ibu dengan menggunakan tandu ke puskesmas yang berjarak 30 kilometer untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Dari kemarin pada pukul 12 siang sampai saat ini, kita telah berhasil mengevakuasi warga yang terkena musibah. Setidaknya ada 20 orang, terutama pada pagi hari ini kita mengevakuasi salah satu ibu ibu-ibu hamil yang berada di desa Danau Buluh sekitar jarak dari puskes sekitar 30 kilometer. Ibu tersebut kita evakuasi dan kita larikan langsung ke puskesmas agar bisa melakukan persalinan dengan selamat. Banjir di Kabupaten Bungo Jambi sudah terjadi sepekan terakhir. Hingga kini ketinggian air terus naik dan merendam ratusan rumah warga. Banjir juga menyebabkan akses jalan antar desa terputus sehingga warga terpaksa beraktifitas dengan menggunakan perahu. Ratusan warga pun kini mengungsi ke rumah kerabat menunggu banjir surut. Jumadi, Kompas TV, Jambi.